Halo Sobat BMKG, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Yuni Maharani, dalam tayangan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia dan tanggap bencana tsunami di wilayah Banten dan Lampung Selatan untuk esok hari, Sabtu 29 Desember 2018. Perakiran cuaca untuk esok hari akan saya awali dari Pulau Sumatera, untuk wilayah Sumatera sendiri untuk esok hari secara umum diprediksi cerah berawan namun adanya potensi hujan ringan terjadi di wilayah pesisir barat Sumatera dan hujan sedang terjadi di wilayah Aceh. Kemudian kita beralih ke Kalimantan, untuk Kalimantan secara umum diprediksi cerah berawan namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kalimantan Barat bagian Barat dan Kalimantan Tengah bagian Selatan. Kemudian kita bergeser ke Sulawesi, untuk wilayah Sulawesi terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang terjadi di wilayah Gorontalo, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kemudian kita beralih ke Timur Indonesia, untuk wilayah Papua dan Maluku berpotensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Maluku. Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan juga Papua. Kemudian kita beralih ke Selatan Indonesia, diprediksi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, untuk Bali dan Pulau Jawa diprediksi untuk esok hari cerah berawan namun adanya potensi hujan ringan terjadi di wilayah Banten bagian Selatan, di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian Selatan. Berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca tanggap bencana tsunami di wilayah Banten dan Lampung Selatan, untuk beberapa wilayah yaitu Anyar, Tanjung Lesung dan Sumur, untuk esok hari diprediksi cerah berawan dengan kecepatan angin 30 km per jam, untuk wilayah Carita dan Labuan terdapat potensi hujan lokal pada siang hari dengan kecepatan angin 20 km per jam, dan untuk wilayah Bacahoni dan Kalianda terdapat potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi pada pagi hingga malam hari dengan kecepatan angin 30 km per jam. Demikian informasi perakhiran cuaca yang telah saya sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id, serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store, dan jangan lupa memfollow Twitter dan Instagram di at Info BMKG. Selamat siang, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton!